Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Paji, masih bersama channelnya Dero Sahauto Oke, terima kasih untuk teman-teman dari channelnya Dero Sahauto Yang masih stay di channel kita Saya sambil nyetir ya Paji ya, gak apa-apa ya Paji Alhamdulillah, jajak Allah, iri kasih roh Siap Paji, kita mau kemana Paji? Kita hari ini mau hunting-hunting mobil nih Mantap, kita bayar-bayar mobil ya Paji Ya, insya Allah mobilnya ada yang kita bidik Amin Harganya masih cukup relatif Relevan Siap, mudah-mudahan semuanya dilancarkan Harganya cocok, unitnya bagus Jadi tidak mengecewakan satu sama lain ya Paji Betul, insya Allah harganya recommended Buat teman-teman juga di Youtube Siap Paji Harganya masih kebagian Kita orang kebagian Tahun berapa Paji? Tahun 2012 2012 Bercasmisi Matic Matic Warna putih Nanti sambil kita bikin konten dan juga kita akan review juga Ini langsung dari user ya Paji ya Betul Nah ya, jadi mobil ini kita belum apa-apain Iya Jujur aja, kita baru dapat Nanti kita sekalian review ya teman-teman ya Betul Oke, begitu Siap Saya izin sambil ngetir ya, sudah mau masuk tol Tetap Tetap stay ya Stay di channel Youtube kita Dero Salto Jangan lupa subscribe, like Dan juga kalau ada yang mau jual Comment Mobilnya sambil kita review, sambil kita bikinin konten Langsung aja komen aja Betul Buat teman-teman showroom yang mau di review mobilnya Dikomparasi Betul Showroom-showroomnya agar bisa Barangkali bisa membantu Penjualan mobilnya Siap Kita siap Nge-review Tidak kita Kenakan biaya Dan itu free Betul, itu free Iya Pokoknya Kita review itu ya memang Tugas kita ya Kita bantu Bantu jual-jual juga ya Stok-stoknya showroom Betul Itu aja Ya kan Jadi itu kan masih cebat Iya Masuk tol gerbang Karawaci Betul sekali Pak Ji Perjalanan Sepertinya Ramai lancar Tidak terlalu macet Iya Sedang lah Betul sekali Pak Ji Nah tapi juga kalau ada teman-teman Dari channelnya Terosa Auto Yang mau jual mobil Atau juga mau jual mobil Mau beli mobil Di kita Tinggal info aja Terus juga tinggal share log aja Kalau untuk harga Kita sesuai dengan pasaran aja Sesuai kondisi kendaraan ya Jadi kita gak Niko-niko Ya kan Karena Semuanya Ya kita padanya aja Tuh Sebentar lagi Masih dalam perjalanan Teman-teman Tetap Di channel Ke Kiroza Guys kita sudah mau sampai Oke guys Kita sudah mau sampai Ini di daerah Jalan Kali Jiun Tarigi Pondok Karen Betul sekali Angra Masih bersama dengan Brodani Sambil ditir Kita sambil Lihat Pandangan Tujuan Anda berada di sebelah kiri Cocok Jalannya kecil Belumnya sampai Sebelah kiri sini Mana bagi Kita coba Oke guys Coba dulu ya Kiri dulu Tentangnya Tunggu Gua pagi dulu Tentangnya 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 Satu lagi Dan Kita sampai di TKP Guys Semoga mobilnya Sesuai dengan ekspektasi Tidak bekas nabrak Tidak bekas banjir Kalau dandan dikit-dikit wajar Namanya juga Mobil Bekas Bang Saya izin nge-review ya bang Nah ini Namanya bang Johnny Dia Salah satu Penghubung Penghubung ya Seperti ya Ini saudara yang punya mobil ini Yang mau dijual Ini mobilnya Bang Abang siapa namanya bang Bang Andi Bang Andi Nanti Nanti nampir bang Ke youtube saya bang Ini muntirnya Kita juga bang Kita juga Oh Ya Siap Gak biar Gak biar Yang ini nih Bang ada musiknya Gak boleh bang Kita bang Kena copyright bang Siap Siap Ingatin Kena copyright bang Dilarang kita bang Nah guys Ini mobilnya Guys Assalamualaikum Ya rokok Ketinggalan lagi Mobil Pelos Jangan Kita filter Ntar Ntar gampang Ini dulu Montin dulu Kita cek Kita cek Pertama yang kita cek Disininya nih Siler pintu Masih bagus Terus Nah biasanya Kalau Ada telepon Halo Waalaikumsalam Ya Oke izin ya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Nah hal yang pertama Kita harus cek Adalah Depannya Mesin Dan apron Bullhead Maupun mesin Nah mesinnya Harus kita cek Apakah ada kebocoran Atau rembes Suaranya Ada yang pincang Atau enggak Tapi biasanya sih Kalau mobil gini Matic udah dipanasin ya Kita perlu Sebenernya Maticnya Yang belum panas Masih Matic yang Mesinnya masih dalam Keadaan dingin Baru kita ketahuan Mesinnya saya terbangga Tapi kalau Oke lah Karena ini Kita surveinya Udah sore Untuk apron Kita cek Semuanya Masih utuh Aman Cuman kotor aja Nah Terus di sealer Kap mesin pun Masih asli Gak ada yang Pecah Ada pecah sedikit Tapi ini Sebenernya Bukan karena tabrakan ya Tapi karena sedikit Kena Kebentur Dari atas Mesinnya Kita harus cek Kita center Oh Dan Lo mau kopi dulu gak? Mau kopi gak? Tuh ada warung tuh Masihnya Kita cek Ada Enggak ada yang rembes Sasis Kita lihat Tepuk ada indikasi Tabrakan Oke Untuk di Fender Suspensi Kita cek juga Band kita cek Dan juga Di kolongan sini Kita cek Ada indikasi bekas banjir gak? Kebetulan nih Enggak Aman Pilar A nya Kita cek juga Masih utuh Masih utuh Masih utuh Masih utuh ya Cuma Di pelaponnya aja nih Harus dibersihin Oke Pintu depan Pintu samping Pintu samping Kita cek Siler-silernya Masih Utuh juga Terus pilar Kita cek juga Masih Kategori normal Di bawah Jog Kursi Kita harus cek juga Apakah ada indikasi karatan Atau Pemakaian yang sangat jorok Kalau kotor dikit Mau wajar Namanya dipakai Oke Baik Ini Sudah Dicet Sekitar Dua kalian Selanjutnya Kita harus cek Di Kap mesin Eh Kap mesin Kap Belakang Di kap belakang Kita harus cek Siler-silernya Masih utuh Atau tidak Dan Di Pilar A nya Kita cek juga Ini harus kita buka Ini Kalau kotor sih Wajar Tapi Kita harus cek Disini Bukas Banjir Nggak Atau Jorok Pemakaiannya Nggak Kelihatan Disininya Oke Ini Baut-bautnya Kita harus cek juga Masih Kategori normal Pah Bukan Kita Bikin kopi Teh Kopi Kita Nggak pakai Kopi Nggak pakai Gula Satu Manis Dan Selanjutnya Pintu Belakang Kita harus cek Juga Pintu Belakang Silur-silurnya Masih Cukup Utuh Nggak ada yang pecah Atau Sambungan Dan pilar B Di Pintu Belakang Baris Kedua Sebelah Kiri Masih Utuh Juga Dan juga Yang Ini Kita Lihat Lagi Pilar Di Pintu Depan Sebelah Kiri Sambungannya Masih Utuh Dan Pilarnya Harus kita Cek juga Pilarnya Masih Utuh Ya Ini Guys Teman-teman Masih Utuh Tidak ada Yang Kerusakan Kalau ada Yang rusak Ini berarti Mobilnya Bakas Terpuling Oke Di Sistep Sampai Depan Kita harus Cek Masih Utuh Ya Oke Tinggal kita Cek Interior Dan Mesin Itu aja Selebihnya Kita Tes Drap Setelah Tes Drap Kita Akan Melihat Hasilnya Seperti Apa Baru Kita Bicara Angka Negosiasi Oke Guys Kita Mau Coba Tes Drap Dulu Kita Cek Kakinya Kita Cek Juga Responsif Mesinnya Apakah Ada Suatu Kendala Dalam Performa Laju Kendaraannya Dan Kaki Kaki Bisa Kita Cek Juga Untuk Engine Mounting Pun Kita Harus Cek Juga Untuk Cek Engine Mounting Kelihatan Dari Sini Bisa Kerasa Ini Kita Teken Aja Kalau Emang Goyangnya Kerasa Pasti Ini Mau Dikkena Kalau Ini Kita Pegang Begini Masih Dalam Bategori Normal Masih Aman Getaran Masihnya Tidak Terlalu Kencang Buncangannya Ya Maksud Saya Kalau Mesin Bergetar Wajar Karena Mesin Hidup Kalau Enggak Bergetar Berarti Hidup Oke Oke Sahabat Sahabat Tadi Kita Sudah Cek Unit Cek Harga Eh Cek Unit Kondisi Fisik Semua Kita Sudah Detil Ya Secara Detil Kita Sudah Cek Mesin Kondisi Bagus Body Lecet Lecet Dikit Wajar Cuman Belum Deal Di Angka Angkanya Yang Masih Kurang Malang Malang Tipis Kita Tawar Tipis Tipis Juga Ya Guys Ya Mudah 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 Dikasih Dikasih Kabar Mobil Langsung Dibawa Langsung Dibayar Cash Guna Ya Gitu Ya Guys Untuk Sementara Dari Konten Kami Betul Cukup Sekian Mohon Maaf Apabila Ada Kekurangan Dalam Hal Penyampaian Maupun Tampilan Mudah Mudahan Video Konten Ini Bisa Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel Dero Sa Auto Terima Kasih Oke Ya Guys Cukup Sekian Wassalamualaikum Salam Sukses Selamat selamat menikmati